Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd Ada pertanyaan dari M. Suhrawardi LGN nomor 8047 Jalan Sey, Mesa, Kalimantan Selatan Pertanyaan Apakah tasawuf itu? Apakah benar tasawuf itu sebagai puncak beriman kepada Allah? Dan bagaimana tasawuf yang sering membawa pada wih datul wujud? Keduanya menurut saya sukar dibedakan, mohon dijelaskan Jawab Tasawuf itu gampangnya ajaran yang berisi cara bagaimana seseorang dapat mencapai hubungan yang mesra dengan Allah SWT Ya maha kekal dah maha sempurna Hubungan itu didasarkan pada hub, cinta, dan kasih Dalam kerangka ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'adah Sunnah Istilah tasawuf itu tidak ada Yang ada ialah ihsan atau akhlakul karimah Kalau tasawuf yang kini banyak difahami dan diamalkan oleh sebagian kaum muslimin Itu tidak menyimpang jauh dari pemahaman Al-Qur'adah Sunnah Dan masih terkait dengan akhlakul karimah Yang memberikan tuntunan hubungan yang baik Yang menimbulkan sikap yang seharusnya seseorang sebagai hamba kepada koliknya Dalam suatu pemahaman yang benar terpadu antara ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis Tentu tidak akan menjurus pada ajaran yang tidak benar Tetapi Kalau ajaran itu merupakan suatu interpretasi berdasarkan kecenderungan seseorang Sehingga membawa ajaran itu menyimpang dari ajaran yang benar Sesuai dengan pemahaman yang benar Tentu tasawuf yang demikian bukan tasawuf yang dibenarkan Banyak ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an Yang memerlukan interpretasi yang benar Kalau interpretasinya dalam pemahaman menurut kecenderungan manusia Bukan didasarkan dalil yang kuat Akan membawa kepada arah yang tidak benar Padahal kecenderungan demikian dapat terjadi sesuai dengan firman Allah Dalam surat Al-Imran ayat 7 Adapun orang-orang yang hatinya cendung kepada kesesatan Maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat Untuk menimbulkan fitnah Dan untuk mencari ta'wilnya Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya Melainkan Allah Hubungan manusia dengan Allah Suatu hal yang menyangkut akidah Perlu dasar yang kuat Baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah Mutawatirah Yang keduanya menjadi sumber utama pemahaman Dan pelaksanaan yang benar Yang dijamin tidak akan membawa kesesatan Aku tinggalkan bagimu dua perkara Tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya Yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Hadis Riwayat Malik Selanjutnya untuk menjaga diri Agar terjaga keselamatan amal terbuatan adalah Selalu berkata yang benar dalam ajarannya Dan selalu menetapi kataatannya kepada Allah dan Rasulnya Akan mendapatkan kebahagiaan yang besar Kesimpulan Tasawuf Islam yang berkisar pada khlakul karimah Yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah yang kuat Tentu dapat dibenarkan Sedang yang berdasar pada interpretasi seseorang yang menjurus pada ajaran yang tidak benar Seperti dengan bacaan tertentu Akan menjadikan bertemunya hamba dengan koliknya Atau dengan minjam istilah Menunggaling kaula gusti Tentu jauh dari tasawuf Islam di atas Fatwa-fatwa terjih Muhammadiyah Halaman M14 sampai dengan 16 Jilid 2 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh